Saat ini, Pak Alvino punya usaha berapa populasi? Waduh, sekarang yang mandiri sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada. Karena akibat kerugian sebelum pandemi diperparah lagi dengan kasus COVID ini, parah, Pak. Selamat datang di channel YouTube Pataka. Selamat bergabung lagi. Kami sudah lama tidak membuat konten di YouTube ini. Dan kali ini, kami kedatangan tamu sahabat kami yang luar biasa, Pak Alvino. Terima kasih, Pak Alvino, sudah datang. Sama-sama, terima kasih. Dan atas izinnya Pak Alvino, berkenan untuk kali ini di wawancara. Dan hasilnya ini di-share dan menjadi konten di YouTube kami. Jadi saya perkenalkan, Pak Alvino ini adalah salah satu peternak broiler mandiri. Datang ke BSK kami, katanya ingin curhat. Ingin curhat. Semoga konten ini nanti bisa menjadi perhatian publik semuanya. Betapa ada hal-hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan para peternak rakyat ini, Pak Alvino. Oke, Pak Alvino, kita langsung saja. Siap. Pada dialog kita kali ini, saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Apa artinya menjadi seorang peternak broiler bagi Pak Alvino dan keluarga? Sebelumnya saya bergerang diri, nama saya Alvino, peternak broiler di wilayah sekitar Bogor. Nah, jadi arti penting peternak broiler ini adalah sumber mata pencarian saya untuk menafkai istri dan anak-anak saya. Sejak kapan Pak Alvino ini menjadi peternak broiler? Sejak pertengahan 2013. Sebelum itu Pak Alvino berprofesi sebagai apa? Dulu saya pernah bekerja, saya punya usaha juga di bidang lain, tapi karena saya lihat prospek peternak ayam ini saya dapat informasi, saya melihat sendiri ya, saya dapat informasi dan saya melihat sendiri saudara-saudara saya yang peternak atau teman-teman saya yang dulu orang tuanya peternak, bahwa dari hasil peternak itu mereka bisa membiayai hidup keluarga dan anak-anaknya sampai menjadi insinyur. Oke, dengan kata lain, Mas Alvino jadi peternak karena terinspirasi oleh keberhasilan keluarga Mas Alvino ya? Iya, dan teman juga. Kalau boleh diceritakan pertama kali jadi peternak pada peternak 2013 ini, Pak Alvino ini sebagai peternak apa? Langsung peternak mandiri atau peternak mitra? Pertama kali itu peternak kemitraan. Saya disitu ada berjalan kurang lebih 7 periode, tapi itu 2 kali ganti perusahaan. 7 periode berarti hampir 1 tahun, setelah itu menjadi peternak mandiri. Iya. Apa yang menjadi keputusan Pak Alvino sehingga berpindah dari peternak mitra menjadi peternak mandiri? Karena kalau peternak mitra kan, kita itu kan harganya semua sudah dipatok, Pak. Harga sapronaknya, harga panennya, kita semua sudah ditentukan. Terus jadi kita kalau mau dan performance itu, kita tergantung sama kualitas sapronaknya itu. Karena kita kan tidak bisa memilih, kita apa adanya yang dapat sapronaknya, DOC-nya, kualitasnya begitu ya kita harus terima, pakan yang begitu kita harus terima. Tapi kalau kita mandiri kan, kita bisa bebas memilih. Jadi ketika saat bermitra memang ada keuntungan sapronak seperti DOC, pakan, obat-obatan disuplai. Terjamin. Terjamin. Terjamin ya. Terus apa, lifeboard-nya atau ayamnya nanti ditarik sendiri. Harus mereka yang ambil. Kita tidak usah lagi mikirin bagaimana menjual ayam. Tapi di satu sisi juga ternyata ada minusnya juga dari pengalaman Pak Avino ya. Waktu itu boleh bisa di-playback lagi nggak? Keputusan menjadi peternak mandiri ini didasari oleh apa Pak Avino? Ya waktu itu kita tergiur sempat pada tahun 2013 itu sempat harga ayam itu bagus ya. Tapi harga sapronaknya lebih murah yang dikasih di harga kontrak itu. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jauh. Jadi peternak mandiri itu pada saat itu pernah ada satu kondisi harga lifeboard-nya bagus. Harga sapronaknya. Harga sapronaknya. Terutama harga DOC jauh lebih murah. Di sini berarti ada peluang gitu ya. Bahwa ada potensi kalau jadi peternak mandiri ini keuntungan bisa lebih murah. Iya. Oke. Dan selanjutnya setelah itu Pak Avino jadi peternak mandiri sampai sekarang. Iya. Kalau boleh dikatakan bagaimana perjalanan usaha Pak Avino ini sebagai peternak mandiri dari mulai awal setelah keluar dari peternak mitra sampai sekarang seperti apa? Kalau sampai sekarang ini itu lebih banyak dukanya. Karena kita itu pada saat waktunya panen kita sering rasakan itu harga lifeboard agar ayam hidupnya itu selalu dibawa harga pokok produksi kita. Itu yang kita rasakan. Mungkin dalam setahun ada katakanlah misalnya 6 periode mungkin ada 4 periode yang rugi, 2 periodenya untung, 3 periodenya rugi. Bisa juga 4 periodenya untung, 2 periodenya rugi. Tapi kalau kita ambil secara garis di average tahun itu rugi. Karena apa? Selama kerugian yang 4 bulan itu katakanlah kita per periode ruginya 500, eh untungnya 500 rupiah per kilo. Jadi 4 periode kita untung 2.000 rupiah per kilo. Nah yang 2 periodenya ini bisa ruginya 1 periode itu per kilo itu 3.000 rupiah. Gitu loh. Karena saya pernah merasakan ayam itu sampai harga itu 9.000 rupiah di kandang. Oke. Pada saat kapan Mas Alpino mulai menikmati bahwa usaha broiler ini ternyata menguntungkan? Sampai 2015 pertengahan masih oke lah. Ya. Jadi selama 1 tahun lah kurang lebih ya. 2 tahun. Ya dari 2014. 2013. Oh ya. Ya siap. Ya kan mitra dari 2014 sampai 2015 berarti. Pada saat itu boleh dikatakan usaha peternakan ini cerah ya. Oke. Dan pada saat 2015 sampai sekarang mulailah gonjang ganji. Konjang ganji. Tapi pernah ada kejadian nggak berugi misalnya 5 periode tapi bisa ditutupi dengan 1 periode untung? Gak bisa. Belum pernah ya. Belum pernah ya. Belum pernah. Belum pernah mengalami itu lah. Atau 4 kali rugi 2 untung bisa ketutup nggak saya coba? Gak bisa. Belum pernah. Belum pernah Pak Alpino mengalami hal seperti itu. Dari pertengahan 2015 sampai sekarang berarti kan sudah hampir 5 tahun. Iya. 4 setengah tahun lah. 4 setengah tahun lah ya. 4 setengah tahun. Bukan waktu yang lama loh Pak Alpino. Iya. Bagi orang nggak masuk akal loh Pak Alpino. Iya. Usaha rugi 4 tahun setengah masih mau di situ. Kenapa Pak Alpino masih menekuni usaha ini? Karena kalau saya mau usaha yang lain itu dibutuhkan modal, waktu, terus pengetahuan yang tidak. Nah modal nggak mungkin sedikit. Waktu nggak mungkin pendek. Terus juga pengetahuan yang mungkin sebentar. Nah selama 4 tahun berjalan ini, itu kan awalnya kita mengalami kerugian yang meninggalkan hutang. Saya coba lagi dengan harapan bisa dibayar. Karena saya lihat ini prospeknya bagus ayam ini. Karena ayam ini kan sumber protein hewani yang paling murah. Dan saya lihat semua ini semua kalangan makan ayam. Semua rumah makan pasti jual ayam. Apalagi marak lagi ayam pinggir-pinggir yang kayak pecel ayam itu. Akhirnya saya coba. Masa sih? Mungkin rugi ini atau harga bagus mungkin lagi. Momennya memang lagi ini. Nah saya coba lagi gitu kan. Dari mana itu dapat modalnya? Ya karena kita ada. Punya aset kita jual. Atau kita jaminkan ke pabrik. Atau bisa juga kita negosiasi dengan mereka untuk dapat hutangan pakan tenaknya. Dan obat-obatan. Oke. Berapa periode yang ruginya? Berapa periode yang untungnya dalam tahun-tahun ini? Kalau dari sebelum masa Covid ya. Pandemi Covid itu. Itu hampir sekitar 18 bulan. Pertanak itu rugi terus menurut. 18 bulan di belakang. Nah kita baru menikmati itu. Kurang lebih sekitar bulan apa ya. Mulai bulan. Terasa-rasanya itu mulai bulan Maret sebenarnya. Sebelum pandemi aja. Terus begitu masa Covid. Langsung kan harga turun lagi. Turun lagi. Nah disitu kerugiannya bukan main. Bukan main besarnya. Ayam gak laku. Susah jualnya. Sampai saya pun. Jual itu keliling-keliling kampung. Ngecer kita pakai mobil. Bawa ke ranjang. Kita ngecer. Oke itu. Jual ke kampung-kampung. Jual hidup ya. Berternak ayam. Berapa banyak sih? Kalau yang populasi saya mandiri sedikit. Berapa? Itu sekitar 50 ribuan. 50 ribuan gitu. Terus saya juga ada yang bermitra. Join lah bukanlah. Join dengan peternak besar. Bekerja sama dengan peternak besar. Dengan peternak besar. Karena saya keterbatasan modal. Jadi kita bergabung dengan salah satu teman peternak besar. Dimana nanti itu hasilnya. Kita bagi hasil. Ya bagi hasil. Terus juga punya mitra juga. Punya plasma. Dulu punya inti plasma. Terus sekarang tidak ada. Oke. Menarik juga nih Pak Alvino. Pak Alvino sebagai peternak dalam waktu yang tidak lama. Kita membuat portfolio bisnis. Jadi broiler ini sebagai peternak mandiri. Ya. Bekerja sama dengan peternak besar. Ya. Dan juga mempunyai mitra. Ya. Kenapa tiga ini dilakukan Pak Alvino? Kenapa tidak fokus misalnya menjadi peternak mandiri utuh gitu. Kenapa ada ini. Apa dibalik ini kira-kira ada harapan apa dari Pak Alvino? Kenapa saya menggandeng peternak besar untuk join. Karena tadi saya bilang saya keterbatasan dana. Untuk beli Saporan. Ya kan. Karena kan juga mendapatkan DOC khususnya kan juga tidak mudah. Ya. Itu harus punya ling-ling yang udah. Yang pengalaman yang udah lumayan lama lah. Terus ketiga juga kan. Saya itu kan gak punya kandang. Ya. Saya gak punya kandang. Kandang itu. Saya sewa. Kalau misalnya di sewa. Enggak ada sewa. Ya. Ada peternak yang. Saya gak mau disewain. Tapi saya mau jadi peternak mitra aja. Oh gitu ya. Ya. Jadi di ketiga tadi itu mana yang paling berat? Yang paling berat itu di. Ada perusahaan kemitraan tadi. Ya. Oh peternak mitra sebagai. Inti-intinya. Intinya. Itu berat. Berat. Beratnya itu. Karena. Pada saat hari kita rugi. Itu kan peternak itu. Tetap. Jatahnya tidak berkurang. Dan sekarang itu. Masih dilakukan. Ada beberapa. Yang performenya bagus. Yang karakter peternaknya bagus. Itu saya teruskan. Teruskan. Ya. Oke. Ada berapa populasi disitu? Total sekitar 80 ribuan. Total 80 ribuan. Total 80 ribuan. Oke. Kalau yang internal yang 50 ribu. Sekarang. Bisa diceritakan gak? Saya dari awalnya itu. Sekitar. 6 ribu. Dari 6 ribu. Berpahal terus jadi 50 ribu. Oke. Nah sekarang. Nah kita bicara saat ini. Jadi kan tadi plus B. Saat ini. Palvino punya. Usaha. Berapa populasi? Waduh sekarang. Yang mandiri udah gak ada Pak. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Karena. Akibat kerugian. Kerugian. Sebelum pandemi. Diperparah lagi dengan kasus. Covid ini. Parah Pak. Boleh di share gak? Kalau seandainya tidak keberatan. Palvino ini. Punya hutang berapa sekarang? Kan kita ingin. Mengedukasi nih. Jadi kalau kita cerita susah. Tapi kalau kita gak. Tahu berapa hutangnya. Jangan-jangan dibilangnya bohong. Nanti berapa hutang palsu. Berapa hutang palsu. 7 miliar. Sekarang gak ada Pak. 7 miliar? Iya. Wow. Jadi. Itu bukan akal yang sedikit Pak. Iya. Selepas acesso. Tahu berapa ini, Iyat吉aw Dank. Siapa dah menang. Tahu berapa datang bersih. KT lock kiss. Eh tidak. Liu ham tak ternyata. Niing lever. Selepas Changi menerut клиảm ương ini. Nah, tidak. Nah. Berapa pengiruasa tamDi.